Oke, selanjutnya Sobat Miskun juga berkesempatan main ke rumahnya Rian Demasif nih. Hmm, di rumahnya Bang Rian ternyata eh ternyata banyak koleksi jersey sepak bola milik pemain-pemain internasional nih guys. Saking langka dan spesialnya, jersey milik Bang Rian harganya ada yang mencapai 500 juta rupiah per baju nih guys. Ya, kalau ditotal-totalin sih koleksinya Bang Rian ini nilainya bisa mencapai belasan miliar deh. Yuk kita simak. Nah, ini nih. Ini adalah jersey-jersy yang abang tajang nih. Bener, ini sangat spesial karena pemainnya aja Widodo Caino Putro dia hanya punya satu. Satu baju? Nah, gue megang dua, makanya satunya gue frame, dikasih bingkai. Pemainnya aja cuma satu. Cuma satu. Dia bukan pemainnya, tapi punya dua. Rakah banget, Leda. Kalau boleh tahu nih, ini brokat nih Bang. Ya, ini sih waktu itu kan 30-an, tapi kalau udah dikasih frame begini atau lapangan, ya gue mau nyebut 1M aja terserah. Oh iya, bener. Udah priceless, udah bener-bener memang ini harganya tuh udah tak terhinggai. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini, ini pemain yang abang-abang impikan. Jadi sebenarnya di dunia, pemain sepak bola itu gue cuma suka dua. Dua? Yang lokal Widodo Caino Putro. Betul. Yang luar negeri, South Jer. South Jer. Ini ada proses. Proses, ada tangan, foto baru. Ini, ini, ini. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Oh, bisa foto juga Bang. Iya dong. Keren nih, keren. Ini adalah jersey yang dipakai pemain. Iya. Ini eranya Giggs. Oh, Ryan Giggs. Iya, tahun 92. Tahun 93, 94. 93, 94. Terus ini. Apa? Ini tahun 91. Nah, ini salah satu jersey yang dicari orang juga. Nah, kalau yang dicari orang, Giggs boleh tahu dong berapa harganya. Harganya Bang. Oke, ini kalau pasarannya bisa di atas 200-an. Wow. Sampai 500. Baju? Iya. 500 juta? Iya. Ini kalau hujan Bang, nggak bakalan Bang. Saya taruh di jok motor. Nggak bakalan. Iya, nggak mungkin lah. Eh, lebih ke jas hujan. Iya, kalau gue kan begitu. Kalau hujan gue buka baju, taruh jok motor. Bener. Nah, kalau ini sekitar segitu. Kalau itu Bang? Hampir sama. Hampir sama. 500-an. 500 juta? 500 juta? Buat, aduh doang. 500 juta? Eh. Aduh. Ya, ini jersey namanya Newton Heat. Newton Heat? Ya, Newton Heat itu kenapa? Newton Heat, karena MU itu sebelum jadi Manchester United. Hah? Makanya Newton Heat FC. Oh. Jadi ini sebenarnya memperingati 100 tahunnya Newton Heat. Oh. Makanya dibikin warna kuning-ijau. Iya, iya. Jadi justru sejarahnya MU itu justru malah warnanya ini. Nah, ini adalah jersey yang bekas dipakai kantona. Kantona? Iya. Nah, Bang. Ini harganya berapa, Bang? Kalau ini? Sama, sekitar 500-an juga. 500 juta? 500 juta? Tapi bisa lebih, bisa dua kali lipat. Ini bekas kering. Ini bekas kering. Eh, jangan dipegang. Tapi ini udah dicuci. Dan ntar ada yang satu yang belum dicuci. Yang sebelah sana. Sebelah sana? Oke, kita lihat. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini masih ada lumpur-lumpurnya. Bener tuh masih ada. Ini juga nih. Nah, ini masih ada lumpur-lumpurnya. Jadi, Ryan Giggs dulu jatuh begini. Ini masih belok loh. Tuh, belok-belok. Bang, ini kan baju kolektor ya? Iya. Nah, kan baju keringet nih ya? Mahal, kata bang. Berarti makin bau keringet makin mahal dong ya? Makin bau ketek makin mahal. Bener, Bang. Serius? Gimana? Sama itu tuh ada tuh. Lagi, dikit. Dikit lagi. Ini, ini South Jer. Ini bener-bener yang dipakai sama dia langsung. Tahun 98, tanggal 12 September. Tanggal 12 September. Lawan Barcelona di Old Trafford. Wah, apa? Jam berapa waktu itu? Jangan sakali apa. Ya kan dia belum. Ya, jamnya pas jam kick off lah. Biasanya kan sore atau malam. Nah, ini dia. Ini ada beberapa. Ini apa lagi, Bang? Ini Metsword-nya Ronaldo. Ronaldo? Wow. Uset, Ronaldo. Jadi bekasnya pakai sama Ronaldo. Ini bekasnya pakai dia juga. Ini asli nih, Bang. Wow. Bekasnya pakai? Bekas apa? Bekasnya pakai. Ya, ponak. Itu harga belinya berarti? 5.000 pounds. 5.000 pounds. 18.000. 18.000. 90 juta. 90 jutaan. 90 jutaan. Bu, sepri. Baju diganteng doang. Baju doang itu. Diganteng. Ini ada Metsword-nya Nani. Nani. Oh iya, Nani. Luis Nani. Ini berapa tuh, Bang, Beli? Ini kalau nggak salah, dapatnya sekitar 4. 10-an juga. 40 jutaan. 40 jutaan. 40 jutaan buat kaos dong. Kalau ngomong enak banget ya. Nah, Beckham. Beckham. Beckham waktu lawan... Jadi gini. Kan Andik Per Mancah kan dapet tuh. Dari Beckham. Nah, di babak pertama itu kan. Kalau pemain bola itu pasti pakai 2 baju. Karena dia kalau abis main babak pertama pasti keringetan. Nah, di babak kedua diganti. Nah, ini yang dipakai di babak pertama. Yang dapet gue. Ini gue dapet dari Hamka Anzah. Pemain... Oh, Hamka Anzah. Sekarang pemain Persita. Nah, Bang. Kok dikumpulin nih, Bang? Tadi. Masih kan 200-an. Bener, tujuh, tujuh. Ini bisa kebeli apa nih, Bang? Bisa kebeli rumah ini lagi. Satu. Ini lagi satu? Tuh, lebih kali yang ada. Dari kaos. Bisa, bisa. Nah, untuk sobat-sobat Miss Queen yang ada di rumah. Betul, Tuhan. Yang berjuang di jalur Miss Queen. Di jalur musik. Nah, ada pesan-pesan nggak, Bang? Ya, nggak ada yang mudah ketika kita masuk ke berbagai profesi. Bener. Pasti ada perjuangannya. Tapi sebelum kita memulai sesuatu, apa yang kita impikan, kita harus punya keyakinan dulu. Bener. Betul. Dan harus total. Total. Totalitas. Totalitas. Fokus. Ada nggak sih pesan-pesan untuk para sobat-sobat Miss Queen di rumah yang sedang meniti karirnya? Satu pesan gue, jangan pernah berhenti untuk bekerja keras. Jadilah orang yang jujur, gitu, berdedikasi, dan kembangin potensi diri, gitu. Ada pesan-pesan kan yang buat sobat Miss Queen yang ada di rumah, biar mereka tuh terinspirasi. Betul. Oke, sebenarnya satu saja pesannya. Jadi berpikirnya itu selalu berusaha, jangan pernah menyerah, dan jangan berpikir kita miskin. Tapi, on the way kaya. On the way kaya. Karena kita nggak pernah tahu nasib kita akan berubah kapan. Benar, benar. Tapi saat kita menyerah, nasibnya nggak akan berubah. Benar, benar, benar. Itu dia, start. Itu dia. Jangan lupa, dimanapun kamu berada, ingat selalu protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Main-mainlah ke rumah orang sukses, biar semangat, biar termotivasi. Dan ingat, jangan lelah berusaha karena mengeluh nggak ada duitnya. Kaya, kaya, kaya. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Mak.